Alvian Tanjung tersangka kasus ujaran kebencian kembali akan menjalani sidang di pengadilan negeri Surabaya hari Rabu minggu depan. Terdakwa sempat dibebaskan oleh hakim dalam putusan selah karena adanya dakwaan jaksa yang salah atau tidak jelas. Dalam amar putusan hakim ada tiga poin yang salah dalam dakwaan jaksa, yakni pelimpahan perkara ke pengadilan negeri Surabaya ditulis pengadilan negeri Tanjung Perak. Dakwaan juga tidak sinkron, begitu juga dengan pasal yang didakwakan tidak jelas. Atas kesalahan dakwaan tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak langsung memperbaiki dakwaan dan kembali melimpahkan berkas Alvian Tanjung ke pengadilan negeri Surabaya. Ini oleh Jaksa Penutupmu dilimpahkan kembali dengan memperbaiki dakwannya fatal kemarin sejak tanggal 11 September 2017. 2017, terus ditetapkan oleh Pak Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini diwakil-wakilnya dengan majelis hakim yang sama dulu memutus yaitu Ketua Majelisnya Pak Dede Wariman dan penetapannya tanggal 12 September 2017. Seperti diketahui, Ustadz Alvian Tanjung ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi Dodo dalam ceramahnya di Masjid Mujahidin Tanjung Perak. Dimana terdakwa meluduh Jokowi menggunakan cara komunik.